tuh kan ada yang mati kan aku bilang apa nih teman-teman selamat menikmati siang-siang di Zilaland kita akan melihat baby iguana yang barusan kapan hari kita rilis disini ada 60an ekor yang untuk dibesarkan nantinya jadi indukan teman-teman situ tuh lagi pada berjemur santuy kita akan masuk teman-teman oke yuk sip kita masuk ini ada bekas-bekas batang kangkung ini biasanya memang kita kasih sebatang-batangnya nggak masalah nanti kalau misalnya udah dua sampai tiga hari nggak dimakan kita ambil batangnya teman-teman oke ini sekalian kita pengecekan ya karena biasanya kalau ada iguana iguana kecil-kecil yang baru itu itu biasanya kita cek sampai ya kurang lebih seminggu dua minggu dan seterusnya biasanya ada 1-2 ekor yang tereliminasi atau mati teman-teman karena ya itu kalian lihat sendiri kan kemarin ada yang jamur juga aku takutnya kalau ada yang mati nah kalau untuk yang jamur aku taruh sini nggak masalah yang nggak akan ular maksudnya karena ya kalian lihat sendiri tuh panasnya udah terserah mereka kalau mereka mau berjemur langsung berjemur ada air juga ada bak air disini ada dua bak air jadi aman dari jamur oke kita lihat nih ini ada yang waktu itu kita bisa unboxing ya aku bisa tahu kenapa karena ada bekas jamurnya tuh di perut nah itu dan kelihatan sehat banget ya coba aku deketin pasti dia kabur disini oh nggak kabur hehehe tuh lagi berjemur nih uh cakep ini bisa dibilang sih ideal sih ya agak kurus sedikit tuh lihat pangkal ekornya tapi sehat sih kalau dilihat dari gerak-gerakan gerakan dan matanya tuh juga oh sehat sih pokoknya selama di outdoor aku sih nggak begitu khawatir teman-teman yang khawatir sih kalau ada yang lemes-lemes banget itu biasanya ya teriluminasi pastinya dan itu ah susah lah kalau udah mau diselamatin oke wuih udah kabur udah pinter banget kalau kabur tuh kan ada yang mati kan aku bilang apa nih teman-teman ini ada satu yang tewas nah ini tereliminasi lihat disini ah nah ini mungkin kemarin sore mungkin ya matinya barusan nah ini kalau bisa dilihat dari tanda-tanda kematiannya pertama ya ini udah kejelas sih pangkal ekor kurus udah jelas dia dari dateng pangkal ekor udah kurus bisa jadi karena pencernaan pencernaan sakit pencernaan bisa jadi juga jamur ada jamur nggak ya pun ada yang di bekas dimakan semut nih ada yang jamur jamur-jamurnya nggak kelihatan sih dari dateng udah lemes ini oke aku bawa dulu nah ini teman-teman ada dua ekor yang teriluminasi ternyata aduh yang ini udah agak lama ya oke aku bawa dulu kurusnya kirim nah ini loh kalau pelihara iguana itu tidak terlepas dari yang namanya kematian apalagi yang kecil-kecil baby-baby gini masih rawan mati teman-teman wow raget wajar ya karena barusan ambil jadinya ya mereka masih adaptasi wuuh satu ongkok disini oke hey ayo keluar ya nggak ada yang mati cek lagi disini masih aman masih aman udah nggak ada ya dibalik sini biasanya banyak aman sih oke disini disini wuuh wuih aman nih mantap pada sehat-sehat tuh tandanya mereka apa lari-larian kesana kemari lincah syukur-syukur gigit kalau gigit berarti tandanya mereka sehat teman-teman oke jadi tadi ada dua ekor yang teriluminasi dari waktu kita ambil pertama itu 60an ekor jadi sekarang kurang lebih 50an 58an ekor ya oke jadi ini dua ekor matinya ya yang ini jamur ini jamur parah nih bisa dilihat kan bekas jamur jadi waktu unpacking ini sempat terlihat juga jamur dan jamurnya udah parah banget sih jadi mustahil atau susah banget kalau untuk di treatment yang satunya ekor kurus pencernaan seperti biasa penyakit baby iguana nih aku mau kasih contoh kalian beberapa iguana yang udah berhasil adaptasi baik dan lincah ya contohnya ini yang di depan kalian ini yang di tengah ini ini aslinya dia kurus nah tapi setelah beberapa hari disini dia udah gendut lagi lihat dari perutnya dan pangkal ekornya ya itu tandanya udah berhasil adaptasi disini ya mungkin di kandang sebelumnya dia bisa indoor bisa outdoor sih tapi dia udah jelas berhasil adaptasi baik disini ini dilihat dari perutnya ya itu perutnya isinya sayuran atau buah-buahan si pepaya ya jadi tinggal nunggu aja dia nanti akan tambah gendut dan badannya juga ideal dan akhirnya shading atau ganti kulit seperti yang disini tuh udah ganti kulit bagian delap atau bagian jenggernya nanti kalau udah selesai ganti kulit berarti dia udah tambah besar ya ini red ini red yang kemarin ini juga keren dah ganti kulit juga bagus ini yang ini kloter lama nih udah gedean ini yang gak kecil-kecil kloter baru oke mana lagi ya nih ini ada juga jadi penyakit ekor kurus itu gak selamanya iguananya terus sakit dan mati ya temen-temen contohnya tuh tuh nih ini yang contoh yang belum terlambat jadi ada juga iguana yang ekor kurus ini jamur juga tuh badannya tapi dia masih lincah dan makan lancar nah itu kalau kandang dan pakanya bagus dia akan bertahan hidup temen-temen kalau aku sih percaya kalau kandang outdoor itu lebih sehat ya daripada di indoor atau pakai lampu pokoknya kandang outdoor is the best apalagi ini ya kena panas siang hari kena panas sore udah agak redup terus dikasih juga tempat berteduhnya temen-temen dan air jangan lupa setiap pagi disemprot juga pagi-pagi disemprot air kalau musim kering kalau di musim hujan dua hari sekali aja semprot airnya biar gak menjamur terlalu lembab nanti jadinya jamur malah nah ini contohnya nih pas banget nih nih ada satu ekor baby iguana yang sepertinya matanya kena jamur parah tapi dia perutnya gendut tuh lihat perutnya gendut pangkal ekor juga gendut nah menandakan dia sehat temen-temen dan ini tinggal proses healing aja proses dia menyembuhkan diri sendiri jadi iguana punya kemampuan ya bisa dibilang dia bisa menyembuhin diri sendiri termasuk kalau ekornya putus dia bisa tumbuh terus bahkan jari yang putus tangan yang putus aja kalau dirawat dengan baik nanti dia akan tetep-tetep hidup temen-temen tetep hidup dan nanti gak akan tumbuh sih kalau kaki ya tetep hidup tapi kakinya buntung nah begitu jadi keren sih iguana nah ini mudah-mudahan tuh di matanya ada jamur dia lagi berjemur juga biar ya dia secara alami menyembuhkan diri sendiri ya sip good coba aku ambil ya ke tes tes kelincahan sini oh gendut ini mah coba coba oh iya iya sih matanya kena jamur lumayan parah tapi badannya gendut tuh ideal malahan bagian pangkal ekor juga udah ini dia biar berjemur saja disini secara alami nih ya sip pinter dan nanti akan sembuh sendiri good eh jadi gitu kita udah absenin tadi ada dua ekor yang teriliminasi dan sementara yang lainnya masih pada sehat-sehat temen-temen eh iya sih masih sehat-sehat ya moga-moga mereka disini cepat besar karena kandangnya yang cukup luas jadi kurang lebih mungkin ya kurang lebih paling lambat setahun lagi mereka udah agak besar terus kita lepasin ke kandang umbaran temen-temen untuk nantinya dijadikan indukan jadi ini nggak kita jual ya temen-temen ini untuk dibesarkan besoknya dan menunggu yang telur-telur yang ada di tanah dan di inkubator di rumah juga mudah-mudahan netas banyak juga ya oke terima kasih video kali ini gitu dulu terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa di like subscribe dan komen untuk mendukung channel ini tetap berkembang kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau rap juga lainnya tadaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati